Seperti Mbak Binsa kita sudah dapat waktu penutupan pendidikan kejuruan Pak Pendidikan kejuruan sudah dapat Bagi kalian yang pengen menjadi Mbak Binsa Lanjut tonton terus informasi dari teman-teman kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Jalan Kelimaya Nah disini saya bersama rekan-rekan prajurit muda nih remaja baru semua Yang informasinya mereka ini menjadi Mbak Binsa diantinya obrolan ringan lah bersama remaja baru Gimana motivasinya supaya kalian yang saat ini sedang persiapan untuk mendaftar TNI Yagetan Darat khususnya di tahun 2021 ini Bisa termotivasi dengan mengikuti perbincangan kami Untuk adik-adik saya yang mau mendaftar nanti Ya Semangat Yang pernah keusahaan Semangat Kerjaan sekarang itu susah deh menurut saya Menurut abangnya Abang itu memutuskan untuk menjadi seorang militer Yang pertama Emang untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara Kemudian Untuk membanggakan kedua orang tua Tuh nomor satu Orang tua ya Tuh nomor satu Terus yang ketiga Kita kalau udah jadi militer Masa depan kita ya pasti Insya Allah cerah lah Bakal terjamin Saya abang yakin itu Walaupun resikonya ya Tahu sendiri ya Tahu sendiri ya Nanti juga pasti Paham Hidup mati juga ada yang Nah hidup mati juga Dari kalian juga ada yang bertanya Bagaimana proses dalam pelaksanaan Menghadapi tes Apa yang harus bersiapkan Dan hal-hal apa yang mungkin Dikuatkan di dalam pelaksanaan tersebut Ayo Siapa yang mau jawab Ini Pak Jadi Pertama dalam seleksi itu Kita Mendaftar Di Ajenrem Pertama administrasi Online Nah Sekarang zaman sekarang Online Serba online Ajenrem yang terdekat Kemudian kita Kumpul Bersosialisasi dengan Panitia-panitia Kapan kita tes Pertama itu Rik awal Ada Rik awal Rik awal itu ada Tes administrasi Kerjas A B Sama Postur Pemakesehatan Maksudnya itu Mungkin Persyaratan 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 Yang Administrasi Yang harus Bener-bener Kayak KTP Terus Orangtua Orangtua Juga KTP Orangtua Terus Jasa-jasa Jasa-jasa Juga penting Terus Kemudian ada Daftar Wajah Hidup Mungkin Nanti Juga Semangat Terus Tidak Asal Tidak Tidak Persiapan Matang-matang Dari Tahun-tahun Sebelumnya Persiapannya Itu Tidak Cuman Sehari Dua hari Bahkan Bisa bertahun-tahun Untuk melakukan Persiapannya Cukup lama Bertahun-tahun Dari kelas S1 SD Itu Untuk Paling Menentukan Sekali Menurut saya Soalnya Emang Banyak Yang menjatuhkan Dari Itu Untuk Karena Kurang Persiapan Kurang Persiapan Berarti perlu digarisbawahi Bagi kalian yang akan menghadapi Tes Khususnya Jasmani Harus persiapan Matang Bila perlu Kalian persiapkan Minimal 6 bulan Gak apa-apa ya Minimal 6 bulan Harus sudah persiapan Jangan sampai Kayak ayam aduan Di lapangan Asal Terus pingsan Asal lari Terus pingsan Banyak Kejadian Terus Motivasi Ataupun Selamat Tes itu Membayangkan Gak Usai Tes ini Harus ada Doa dari orang tua Itu Kebayang gak Gak Sangat Kebayang Setiap Kita Melangkah Pasti Doa Orang tua Menyertai Kita Apalagi Kita Pas lari Anggap Aja Orang tua Lagi Injung Kita Di depan Mengerja Terus Lari Terus Orang tua Kebayang Saat Lari Saat Renang Harus Kebayang Orang tua Nunggu Di Finish Bayangkan Saat Kalian Renang Lari Bahwa Orang tua Menunggu Dipinis Itu Motivasi Yang Baik 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 Tentunya Juga Berdoa Pokoknya Jangan Ada Pikiran Minder Sudah Percaya Diri Jalan 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 Jangan Jangan Minder Dalam Adap Tes Maupun Disitu Siapapun Dia Anaknya Siapapun Wis lah Pokoknya Ajak Terus Percaya Diri Pantang Mundur Yakin Bisa Sampai Sekarang Ini Proses Pendidikan Berapa Lama Proses Pendidikan Dasar 5 Bulan Pendidikan Dasar 5 Bulan Itu Untuk Bintara Tamtama Sama Sama Bintara Tamtama Pendidikan Sama 5 Bulan Untuk Yang Khusus Akmil Perwira Setelah Pendidikan 5 Bulan Pendidikan Apalagi Pendidikan Kejuruan 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 Berapa Bulan Kira-kira 3 Bulan Itu Juga Banyak Kejuruan Pendidikan Dasar 5 Bulan Lanjut Kejuruan 3 Bulan Itu pun Bermacam Macam Kejuruan 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 Banyak Lagi Tinggal Pilih Yang Mana Infantri Infantri Kapoleri Armer POM PM Arhanut Bekang Zeni Rapal Terus Kemudian Setelah Itu Langsung Penempatan Tapi Yang Tidak Biasanya Sekarang Kita Ada Program Dari Bapak Kasat Perlu Kalian Dengar Program Dari Bapak Kasat Jadi Kita Di Ini Jadikan Prajurit Pembina Desa Oh Jadi Bapak Misal Jadi Ada Program Kasat Bagim Yang Luda Lulus Pendidikan Dasar 5 Bulan Kemudian Kejuruan Kemudian Dikasih Khusus Khusus Sekarang Kalian Berarti Kan Sprint Berbisa Sudah Dapat Penutupan Pendidikan Kejuruan Sudah Dapat Kalian Yang Pengen Menjadi Berbisa Lanjut Tonton Terus Informasi Dari Teman Teman Kita Selanjutnya Bagaimana Setelah Sekarang Berarti Sudah Di Melayak Kodim Untuk Tinggal Nunggu Masuk Kuramel Terima kasih Bagi kalian Yang saat ini Masih Mengikuti Perbincangan Kita Yang bisa Kalian Garisbawahi Adalah Setiap Kalian Menghadapi Persiapan Seleksi Pendapatan TNI Tahun 2021 Ini Kalian Harus Yakin Pada diri Kalian Sendiri Jangan Minder Dan Berdoa Berusaha Semaksimal Mungkin Bahwa Kalian Bisa Apa yang Kalian Apa yang Kalian Lakukan Tidak Akan Sia-sia Sesuai Dengan Usaha Kalian Untuk Itu Tetap Semangat Jangan Pantang Menyerah Terima Kasih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh